PILOT Siapa bilang, pilot hanya bisa dilakukan oleh para lelaki maskulin dengan tubuh tegap dan otot sempurna. Nyatanya di dunia ini, banyak wanita yang berhasil bersaing dan membuktikan jika mereka tidak hanya ahli di dalam ruangan. Mereka sukses tembus batas sekaligus merebut profesi yang mayoritas dikuasai oleh kaum adam seperti pilot. Banyak pilot wanita yang juga menguasai udara. Bahkan beberapa dari mereka tidak hanya lihai menguasai pesawat komersil saja. Pilot wanita ini sukses mendapat kepercayaan menguasai pesawat tempur dan ikut terjun ke medan perang untuk mempertahankan bangsanya. Beberapa waktu lalu Indonesia juga sempat dihebohkan dengan adanya Elesta, pilot muda yang sejak lulus SMA langsung masuk ke sekolah penerbangan Lusa Flying International. Dan berikut, on the spotlah merangkumnya ke dalam tujuh pilot jet tempur paling cantik. Di saat kebanyakan wanita memilih pekerjaan yang cenderung berada dalam ruangan, Niloufar Rahmani memilih menjadi pilot tempur angkatan udara Afganistan. Rahmani mampu menunjukkan pada keluarganya bahwa ia berhasil menjadi seorang pilot pesawat tempur. Niloufar Rahmani masih berusia 18 tahun saat ia mengetahui bahwa Angkatan Udara Afganistan sedang membuka kesempatan untuk wanita ingin menjadi pilot pesawat tempur. Rahmani kemudian belajar bahasa Inggris agar bisa mengikuti pendidikan Angkatan Udara selama 6 bulan. Pada tahun 2010, ia terdaftar di Afghan Air Force Officer Training Program dan langsung menjadi second lieutenant di tahun 2012. Rahmani membawa pesawat Cessna 182 untuk penerbangan solo pertamanya. Ia lalu memutuskan untuk menerbangan pesawat yang lebih besar hingga mengharuskannya untuk meningkat ke level penerbangannya. Tak lama hingga akhirnya ia bisa menerbangkan pesawat kargo militer C-208 dan menjadi pilot pesawat tempur wanita pertama di Afganistan setelah runtuhnya Taliban pada 2001. Dan karena itu, ia pun mendapat ancaman dari teroris. Sehingga keluarga Rahmani terpaksa berpindah-pindah untuk alasan keselamatan. Meskipun begitu, Rahmani menyatakan bahwa dirinya bertujuan untuk menjadi instruktur penerbangan dan menginspirasi wanita lain. Semangatnya untuk tetap berkarir di bidang yang penuh resiko ini membuatnya menyadang penghargaan US Secretary of Stage International Women of Courage Award 2015. Juliette Fleming Menjadi sorotan di Angkatan Udara Inggris karena kemampuannya menerbangkan pesawat tempur jenis Tornado KR-4. Ia mengaku perang membuat takut lampuk militan Taliban lantaran terbang rendah dengan pesawat tempurnya itu. Ia pernah bertugas di Gandahar, Afganistan selama 3 bulan tergabung dengan Squadron 31. Saat bertugas di Afganistan tersebut, Fleming mengaku telah menjadi pilot selama 10 tahun. Juliette Fleming adalah seorang pilot pesawat tempur dari Angkatan Udara Kerajaan Inggris atau Royal Air Force atau RAV. Ia mulai belajar terbang dari ayahnya, dia memang seorang instruktur penerbang. Tapi sejuliat jajah terbang oleh ayahnya di umur 17 tahun. Sejak itulah ia jatuh cinta pada dunia Birgantara dan lulus Laksil RAV. Pengalamannya sebagai pilot pesawat tempur membawanya setelah di depan dalam Perang Irak tahun 2008 dan Perang Afganistan pada 2009 dengan pesawat Ross Tornado KR-4. Juliette memang sudah bercita-cita menjadi pilot pesawat tempur sejak ia masih berusia remaja. Dengan usahanya yang tidak kena lelah, kini ia berhasil menjadi salah satu pilot pesawat tempur yang ditakuti. Pilot pelot cantik asal Tiongkok ini bergabung dalam event-event kepemberiakan penerbangan internasional ataupun acara aerobatik pesawat tempur di seluruh dunia. Dan kini mereka menjadi tim yang layak untuk diperhitungkan dalam setiap aksi parade mereka yang luar biasa di udara. Adalah Ishi, Taujali, Sengive, dan Ho Xiaoli. Mereka merupakan empat wanita yang pertama kali bergabung menjadi anggota tim aerobatik tentara Tiongkok. Mereka melakukan aksinya dengan tujuan memperadakan produk teknologi terbaru dan telah lebih dari 130 pesawat termasuk pesawat jet tempur yang mereka kendalikan. Setelah kabar, Daily China melaporkan tempat pilot wanita pertama jet tempur Tiongkok ini selalu melakukan persiapan untuk atraksi mereka di udara. Dan mereka menjadi kebanggaan warga Tiongkok khususnya bagi para kaum wanita. Mereka sudah memiliki pengalaman 750 jam terbang di udara dan akan selalu membuat para penonton terkagum-kagum akan aksi mereka tersebut. Sabiha Often merupakan pilot pesawat tempur wanita pertama di dunia sekaligus penerbang wanita pertama di Turki. Sepanjang karirnya di Angkatan Udara Turki, Often telah menerbangkan 22 jenis pesawat dengan jam terbang lebih dari 8.000 jam dan 32 jam diantaranya adalah terbang untuk misi tempur dan pemboman. Wanita kelahiran 22 Maret 1913 ini menjadi satu-satunya pilot wanita yang terpilih untuk poster 20 greatest aviators in history yang dibuat oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1996. Selain itu, Turki saat perang kemerdekaan juga tidak terlepas dari sejarah kepahlawanannya. Often adalah salah satu dari 8 anak angkat Mustafa Kemal Ataturk. Saat ini ia telah tiada, namun semangatnya terus menginspirasi wanita-wanita tahu di seluruh dunia. Tak pernah menjadi cita-cita variannya Dewi Jakaria untuk menjadi penerbang. Sebaliknya, seperti keinginan banyak orang, anak, demikian dia disapa, malah berniat menjadi dokter, pramugari, ataupun polan. Dalam perjalanannya, gadis kelahiran pariaman Sumatera Barat itu pun awalnya berada dalam hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan dunia penerbangan. Anen terakhir terdaftar sebagai mahasiswi jurusan administrasi bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran Bandung ini mendapat sebuah informasi yang datang untuk mengubah perjalanan hidup dan masa depannya. Seorang saudara yang bekerja di TNI AU mengabarkan perekrutan wanita angkatan udara atau WARA di TNI AU. Saat itu anak tengah duduk di semester 4. Ia berpikir tawaran itu tidak datang dua kali. Akhirnya ia pun mengikuti seleksi dan lulus. Satu tahun menjalani pendidikan WARA, anak ditarik ke bagian staff keuangan markas pemandu pasukan khas atau Markos Paskas selama dua tahun. Tak berlama-lama di tempat itu, selanjutnya ia mengikuti trans seleksi penerbang. Dari 14 suara, hanya anak dan satu orang lain yang lolos. Berdasarkan hasil tes, potensi dan bakat anak lebih condong pada helikopter dibandingkan pesawat biasa. Padahal untuk menjadi penerbang helikopter tidaklah mudah karena sistem dan caranya berbeda dibanding menerbangkan pesawat biasa. Kini anak tercatat sebagai wanita pilot helikopter pertama dan satu-satunya di Indonesia. Wanita ini pun berhasil mendobrak dominasi patriarki di dunia penerbangan tanah air. Kedepan, anak yang kini menjadi bagian dari skuadron 7 pangkalan udara lanut TNI AU Surya Dharma, Subang, kini berharap bisa meniti karir hingga menjadi instruktur penerbang. Dia juga berharap di negeri ini bermunculan penerbang-penerbang perempuan. F-35 Lieutenant Colonel Christine menjadi wanita pertama yang menerbangkan pesawat tempur F-35 untuk angkatan udara Amerika Serikat. F-35 ialah pesawat tempur terbaru milik angkatan udara Amerika. Yang Amerika Air Force atau USAF mengatakan mereka membutuhkan beberapa penerbang yang paling berpengalaman dalam cockpit jet. Salah satunya adalah Lieutenant Colonel Christine Mao yang sebelumnya terbang bersama misi tempur F-15 Strike Eagle di Afghanistan. Baru-baru ini ia menjadi wanita pertama yang terbang jet lighting tuh. Meskipun pengalamannya di Afghanistan, ia mengesahkan penerbangan pertamanya pada F-35 yang merupakan momen khusus baginya. Sebagai komandan T-33 Fighter Wing, Christine mengisi peran penting di unit yang juga dibebankan dengan pilot pelatingan, pemeliharaan, dan kru dukungan untuk F-35 dalam semua variannya. Selain itu, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Force Marinir, dan Sekutu Amerika di seluruh dunia juga akan menggunakan versi F-35 tersebut. Christine adalah orang ke-88 yang terbang menggunakan pesawat tempur F-35 dalam 4 tahun sejak pelatihan dimulai di Angkatan Udara. Pesawat tempur F-35 akhirnya akan menggantikan F-16 dan A-10S dalam armada Angkatan Udara. Kolonel Ginny Finn Leavitt tidak hanya seorang pilot pesawat tempur, ia telah menepis hambatan gender beberapa pemikiran. Baru-baru ini komandan sayap perempuan pertama Angkatan Udara ini memerintah 5.000 penerbang di Seymour Johnson Air Force di North Carolina. 20 tahun yang lalu, ketika ia telah menyelesaikan bagian dari pelatihan, ia diberitahu bahwa jika ingin menjadi pilot pesawat tempur, ia akan menjadi yang pertama dan akan menarik perhatian. Ia tidak berharap ingin perhatian, namun keinginannya untuk terbang melebihi apapun. Ia tahu bahwa ia memasuki dunia didominasi oleh para laki-laki tangguh. Namun ia berpendapat jika squadron ingin membuat sebuah unit tempur yang efektif, maka mereka harus menambahkan beberapa wanita di sana. Dan berkat pemikiran yang kala itu, saat ini ada 700 pilot pemanita di Angkatan Udara Amerika Serikat dan juga 60 pilot tempur perempuan. Leperan Kolonil Niko Malakowski, yang juga akrab usaha PP, menginspirasi para generasi muda pilot wanita, sementara ia juga memiliki tanggung jawab menjadi seorang istri dan ibu. Niko Malakowski adalah seorang perwira Angkatan Udara Amerika Serikat dan pilot wanita pertama dari USAF Air Demonstration Squadron yang dikenal sebagai Thunderbird. Niko Malakowski ialah seorang mayor di Angkatan Udara dan saat ini yang menjabat sebagai anggota gedung putih di Washington DC. Sebelum tugas, Vivi menerbangkan F-16C dengan USAF Thunderbird di Nellis IFD di Las Vegas, Nevada. Vivi bertugas di Angkatan Udara selama 13 tahun dan sebagai pilot pesawat tempur untuk bertahun-tahun. Ia telah terbang bersama F-15A Strike Eagle dalam 3 skuadron tempur operasional dan memiliki pengalaman lebih dari 1000 jam dalam pesawat. Ia juga memiliki lebih dari 190 jam waktu tempur. Diceritakan bahwa ia ingin menjadi pilot pesawat tempur sejak berusia 5 tahun karena ia berasal dari keluarga militer. Mereka selalu mendukung keamanan negaranya. Saat ini ia pergi ke sebuah pameran Dirgantara di mana ia melihat F-4 Phantom terbang dan langsung jatuh cinta dengan pesawat. Saat itulah ia memutuskan untuk menjadi pilot pesawat tempur. Orang tua yang selalu mendukung impiannya membuatnya bertekad untuk terbang sejak usianya masih sangat muda. Dan dia membuat pilihan di saat wanita tidak diizinkan untuk menjadi pilot pesawat tempur. Vivi selalu mengejar tujuannya dan memilih untuk dipilih oleh orang-orang positif yang percaya pada mimpinya. Terima kasih telah menonton!